Legenda Jayaprana dan Layonsari Kisah dari Provinsi Bali Provinsi Bali terkenal hingga kemanca negara karena pantainya yang sangat indah. Selain memiliki banyak panorama pantai yang indah, Provinsi Bali juga memiliki banyak cerita rakyat. Salah satunya cerita rakyat yang berjudul Jayaprana dan Layonsari. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Wanekeling Kalianget yang berlokasi di daerah utara Pulau Bali. Di kerajaan itu, hiduplah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Mereka hidup serba kekurangan. Kondisi mereka semakin memprihatinkan karena kerajaan terkena sebuah wabah penyakit yang menyebabkan banyak warga meninggal. Keluarga kecil itu pun tak luput dari wabah. Dari lima anggota keluarganya, hanya satu yang masih selamat dari wabah. Ia adalah Inyoman Jayaprana. Jayaprana sedih ditinggal kedua orang tua dan dua saudaranya. Ia hidup sebatang karah. Demi melanjutkan kehidupan, Jayaprana memberanikan diri menghadap Raja Kalianget dan memohon agar menjadi abdi dalam kerajaan. Jayaprana beruntung karena Raja Kalianget mengabulkan permintaannya. Sejak itulah, Jayaprana mengabdi pada Raja Kalianget. Pagi-pagi sekali, Jayaprana kecil berangkat dari rumah peninggalan orang tuanya menuju istana. Di dalam istana, ia menjalankan tugas-tugasnya sebagai abdi dalam kerajaan dengan baik. Tak heran jika ia akhirnya menjadi abdi kesayangan sang raja. Beberapa tahun kemudian, Jayaprana tumbuh menjadi pemuda berparas tampan dan baik hati. Raja Kalianget menitahkan agar Jayaprana memilih salah satu dayang istana untuk menjadi istrinya. Namun, Jayaprana menolak dengan halus karena ia ingin mencari calon istri dari luar istana. Ampun, Baginda. Hamba tidak bermaksud menolak titah Baginda. Hamba ingin menikah, tapi bukan dengan dayang-dayang istana. Baiklah, Jayaprana. Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak akan menghalangi untuk memilih calon istri sesuai pilihanmu. Kesokan harinya, Jayaprana melancong ke pasar di depan istana. Ia hendak melihat-lihat gadis yang lalu lalang pergi ke pasar. Tidak berapa lama, dari kejauhan ia melihat seorang gadis yang cantik jelita. Ia mengenakan pakaian sederhana dan berjalan melenggang malu-malu ketika sampai di depannya. Pertemuan mereka berlangsung begitu cepat. Karena gadis itu sadar sedang diperhatikan Jayaprana, ia menyelinap dan membaur dengan keramaian orang di dalam pasar. Jayaprana langsung mencari informasi perihal gadis itu pada orang-orang di sekitarnya. Setelah memperoleh keterangan mengenai gadis itu, ia pun kembali ke istana untuk melaporkan pada Raja Kaliangat. Ampun, Baginda. Hamba sudah menemukan calon istri untuk dipersunting. Ia bernama Nikomang Layun Sari, putri dari Jiroben Desa dari Banjarsekar. Kalau begitu, besok pagi kamu antar suratnya ke rumah orang tua gadis itu. Baik, Baginda. Pagi-pagi sekali, Jayaprana menuju ke rumah Jiroben Desa untuk menyerahkan surat dari Raja Kaliangat. Saya diutus oleh Raja untuk mengirimkan surat ini. Mohon diterima. Terima kasih, anak muda. Sesaat, Jiroben Desa membaca isi surat tersebut. Usai membaca, ia mengangguk-angguk setuju. Kemudian bertanya pada Layun Sari, Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia menikah dengan Jayaprana? Layun Sari tidak menjawab. Ia hanya tersenyum malu, tanda bahwa ia pun bersedia. Jiroben Desa pun menyatakan bahwa ia setuju putrinya menikah. Jayaprana merasa lega dan bersuka cita mendengar tanggapan keluarga Layun Sari. Ia pun segera mohon diri dan kembali ke istana. Ampun, Baginda. Lamaran hamba diterima oleh keluarga Layun Sari. Kalau begitu, hari Selasa Legi, buku kuningan yang akan datang akan digelar upacara pernikahan Jayaprana dengan Layun Sari. Para hulu balang kerajaan, dirikan bangunan rumah dan balai-balai paling lengkap untuk pernikahan Jayaprana. Hari upacara pernikahan pun tiba. Jayaprana diiringi para patih dan punggawa istana berjalan menuju rumah Jiroben Desa untuk menjemput pengantin perempuan. Setelah melalui berbagai upacara, kedua pengantin pun menaiki joli atau tandu bertirai menuju istana. Ketika rombongan tiba di depan istana, mempelai pun turun dari joli untuk meminta restu pada sang raja. Saat kedua mempelai memberi hormat, raja kali anget hanya diam membisu. Raja terpana dan jatuh hati pada kecantikan Layun Sari. Seketika muncul niat buruknya untuk merebut Layun Sari dari Jayaprana, usai acara pernikahan, Jayaprana dan Layun Sari izin untuk kembali ke rumahnya. Sepeninggal mereka, raja mengumpulkan para patih kerajaan untuk meminta pendapat mereka tentang cara menghabisi nyawa Jayaprana. Jika Layun Sari tidak menjadi istriku, aku bisa gila. Mendengar ucapan sang raja, patih saung galing memberikan usul bahwa raja harus menitahkan Jayaprana pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang hancur. Ampun Baginda, ini hanyalah siasat agar bisa menyingkirkan Jayaprana. Usulmu bisa diterima. Panggil Jayaprana untuk menghadap. Beberapa hari kemudian, Jayaprana menghadap raja kali anget yang sangat dihormatinya. Ampun Baginda, ada apa gerangan hamba diminta menghadap Baginda? Ada tugas penting untukmu. Besok pagi berangkatlah ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang kandas di sana. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Jayaprana langsung menerima titah sang raja dan kembali ke rumah untuk menyampaikan berita itu pada istrinya. Kandah, sebaiknya urungkan saja niat kandah. Dinda khawatir terjadi sesuatu di sana. Firasat Dinda tidak enak. Tidak, Dinda. Ini adalah perintah raja. Kandah harus berangkat. Dinda tidak perlu cemas. Nyawa ada di tangan Tuhan. Keesokan harinya, Jayaprana berangkat ke Teluk Terima bersama Patih Sawung Galing dan sejumlah prajurit istana. Ketika sampai di hutan lebat, Patih Sawung Galing menikam Jayaprana di lambung kirinya hingga tewas. Aku hanya menjalankan perintah raja. Setelah Jayaprana tewas, Patih Sawung Galing dan pasukannya kembali ke istana. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertemu beberapa macan putih yang tiba-tiba menyerang hingga Patih Sawung Galing dan beberapa lainnya tewas. Kabar tewasnya Jayaprana pun sampai ke telinga raja. Dengan bergegas, ia segera menghampiri Layon Sari di rumahnya. Ia pura-pura berduka menyampaikan kabar tewasnya Jayaprana di hadapan Layon Sari. Layon Sari, bagaimana jika kau menjadi istriku? Maaf, Baginda. Hamba belum bisa melupakan suami hamba. Mendengar jawaban Layon Sari, raja marah besar. Ia langsung menarik tangan Layon Sari agar mau ke istana. Layon Sari merontah-rontah, menolak. Di tengah-tengah teriakan, Layon Sari melihat sebuah keris terselip di pinggang sang raja. Layon Sari mengambil dan menusukan keris tersebut pada dirinya sendiri. Lebih baik aku mati daripada menikah dengan orang yang telah membunuh suamiku. Raja Kalianga terkejut dan tidak menyangka Layon Sari akan menikam dirinya sendiri. Ia berteriak histeris melihat tubuh Layon Sari tergeletak di tanah. Layon Sari! Raja Kaliangat seperti kehilangan arah. Ia menyerang apa saja yang ada di hadapannya hingga membuat kacau di kerajaannya sendiri. Perilaku sang raja meresahkan seluruh kerajaan. Para patih kerajaan akhirnya memutuskan untuk menangkap raja dan memasukkannya ke dalam penjara. Sifat Raja Kaliangat yang menghalalkan segala cara dengan memerintahkan patihnya untuk membunuh Jayaprana mengakibatkan kehancuran kerajaannya. Akibat ucapan yang arogan bahwa ia akan gila jika tidak menjadikan Layon Sari sebagai istri, pada akhirnya ia termakan omongannya sendiri. Hingga kini, makam Jayaprana menjadi kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan di Bali. Tak hanya kisahnya yang menyedot perhatian pengunjung. Posisi makamnya yang indah karena memiliki pemandangan laut juga menambah daya tarik tersendiri. Terima kasih.